Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom Judul sharing saya pada pagi hari ini Mata adalah pelita tubuh Mata adalah pelita tubuh yang terambil di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-34 Saya akan bacakan ayatnya Demikianlah firman Tuhan Matamu adalah pelita tubuhmu Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu Bapak Ibu, Saudara sekalian Mata adalah bagian tubuh yang amat penting Tanpa mata kita tidak bisa membedakan Mana terang, mana gelap Melalui mata kita bisa melihat keindahan dunia Kita menyaksikan orang-orang yang di sekitar kita Tanpa mata kita tidak mengetahui Apa yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu, Saudara sekalian Mata untuk melihat adalah karunia dan aset yang sangat berharga Berdasarkan apa yang kita lihat Makanya kita akan memiliki kesan Membuat penilaian-penilaian Lalu kita mempertimbangkannya dan menjatuhkan pilihan Hal ini terlihat amat jelas ketika kita sedang berbelanja Kita melihat-lihat barang di pasar, di supermarket, atau di toko Lalu kita membuat penilaian-penilaian Kita mempertimbangkan dan kita menjatuhkan pilihan Karena melalui mata kita bisa membedakan Mana yang baik, mana yang buruk Lalu kita menjatuhkan pilihan atau tidak Bapak Ibu, Saudara sekalian Apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita Sekali lagi, apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita Di dalam kejadian pasalnya yang ke-13 Ayat 10-11 Di sana dikatakan Lalu Lot melayangkan pandangnya Dan dilihatnya lah Bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sampai ke Soar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah Lot harus menelan pil pahit di dalam hidupnya Karena dia salah mengambil keputusan Seharusnya dia berdoa dan minta petunjuk Tuhan Tetapi tidak terjadi Lot membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihat secara mata jasmani saja Keputusan yang Lot ambil didasarkan bukan dari sudut pandangnya Allah Tetapi keuntungan materi saja Akibatnya Bapak Ibu Sudara sekalian Lot kehilangan hal berharga di dalam hidupnya Sekali lagi Lot kehilangan hal berharga di dalam hidupnya Juga kerohanian dan moralitas Lot dan keluarganya hancur Keputusan Lot didasarkan kepada penglihatan secara jasmani Dan keuntungan materi saja Akibatnya Lot kehilangan hal berharga di dalam hidupnya Harta, istri yang dicintainya, kerohanian dan moralitas dirinya dan keluarganya hancur Apa yang kita lihat itu mempengaruhi keputusan kita Bapak Ibu Sudara sekalian Apa yang kita lihat menentukan tindakan dan reaksi kita Dan respon kita Contohnya ketika kita sedang berjalan Dan di depan kita ada jurang Kita akan berhenti Itu sebagai respon dan tindakan kita Tak dapat disangkal Apa yang kita lihat itu menentukan sikap hati dan arah kehidupan kita Bapak Ibu Sudara sekalian Di dalam Lukas 11 ayat 34 ini Dikatakan mata adalah pelita tubuh Apakah benar-benar mata itu dapat menerangi tubuh kita secara harfiah? Tidaklah demikian Karena sebutan mata disini Memakai gaya bahasa metafora Atau kiasan Majas Sebutan mata disini Saya katakan sebagai kiasan Menunjukkan kepada cara pandang seseorang akan sesuatu Cara berpikir seseorang akan sesuatu Sekali lagi sebutan mata Menunjukkan kepada cara pandang seseorang akan sesuatu Atau pola pikir seseorang akan sesuatu Cara pandang kita baik Maka seluruh tubuh kita akan terang Tetapi cara pandang kita jahat Maka tubuh kita akan jahat Itulah yang dimaksud Bapak Ibu Sudara sekalian Dari mana seseorang memperoleh cara pandang akan sesuatu Sekali lagi Dari mana seseorang memperoleh cara pandang akan sesuatu Cara pandang seseorang dipengaruhi oleh iman dan kerohaniannya Cara pandang seseorang dipengaruhi oleh iman dan kehidupan kerohaniannya Jika imannya benar, kerohaniannya baik Maka cara pandangnya baik Tetapi sebaliknya Jika iman dan kerohaniannya tidak baik Maka cara pandangnya jahat Cara pandangnya tidak baik Cara pandang seseorang itu menentukan perilaku Jadi ketika cara pandang kita baik Maka perilaku kita baik Tetapi jika cara pandang kita jahat Perilaku kita jahat Makanya Tuhan Yesus bilang Jagalah terang yang ada di dalam tubuhmu Supaya tidak menjadi gelap Bapak Ibu Sudara sekalian Seorang ilmuwan Seorang peneliti yang berasal dari Jepang Satu waktu dia mengadakan penelitian dengan dua ekor tikus Dua ekor tikus tersebut dimasukkan ke dalam akwarium yang berisi air Supaya mereka bisa survive Bisa bertahan hidup Dan kedua tikus tersebut dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda Tikus yang pertama dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap kulitah Tidak ada penerangan sama sekali Dan tikus yang kedua dimasukkan ke dalam ruangan yang memiliki cahaya Lalu kemudian sah ilmuwan tersebut meninggalkan ruangan tersebut Apa yang terjadi keesokan harinya ketika dia membuka ruangan tersebut Dilihatnya lah bahwa tikus yang berada di ruangan gelap mati lemas Sedangkan tikus yang berada di ruangan yang ada cahayanya Masih bertahan hidup Dari cerita ini, dari penelitian ini Kita dapat menyimpulkan, mengambarkan bahwa seseorang Jika cara melihatnya baik, keadaannya masih baik Dia masih bisa bertahan hidup Tetapi cara melihat orang, cara pandang orang Segala sesuatunya, keadaannya tidak baik, sudah gelap Tidak ada harapan Hidupnya dipenuhi dengan keputus harapan Dan berakhir menyedihkan Bapak, Ibu, Ya Saudara sekalian Mari kita memiliki cara pandang yang baik Cara pandang yang benar Berikut ini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab Supaya kita dapat mengoreksi diri kita Jika kita tidak memiliki pandangan yang baik Pandangan yang menyesatkan Pandangan yang keliru Kita dapat membuangnya Dan mengganti dengan cara pandang yang benar Mari kita belajar dari Hagar Kejadian pasalnya yang ke-16 Ayatnya yang ke-4 Kejadian 16 Ayatnya yang ke-4 Demikian firman Tuhan Abram menghampiri Hagar Lalu mengandunglah perempuan itu Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung Maka ia memandang rendah akan nyonyanya Kata memandang rendah saya kasih warna merah Bapak, Ibu, Saudara sekalian Hagar adalah salah satu budak yang dipilih oleh Sarah Hagar adalah salah satu budak yang dipilih oleh Sarah nyonyanya Tetapi ketika Hagar menjadi nyonyanya Dia itu sombong Dia itu merendahkan Sarah Ketika dia menjadi nyonya dan dia hamil Alkitab mengcatat bahwa dia memandang rendah akan nyonyanya Mungkin kita berkata betapa tidak tahu malunya Hagar Betapa kurang diajarnya Hagar Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jangan-jangan tanpa kita sadari Kita sama seperti Hagar Kita mungkin hidup kita dipenuhi kesombongan Menghakimi Merasa diri paling benar Merasa diri paling hebat Kalau kita tidak sadari Maka masa depan kita akan gelat Akibat Hagar memandang rendah nyonyanya Dia mengalami apa? Dia ditindas oleh Sarah Dia lari, dia kembali lagi Dia ditindas oleh Sarah Bahkan dia diusir Cara melihat Hagar Mata Hagar adalah mata yang sombong Menghakimi Merasa diri benar Merasa diri hebat Kesombongan adalah awal dari segala kejatuhan Kesombongan adalah awal dari segala kejatuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ada seorang istri Ketika dia bangun pagi Dia menuju ke dapur Dan di dapur Melalui jendela kaca Dia melihat tetangganya sedang menjemur pakaian Lalu dilihatnya Betapa kotornya baju yang dijemur oleh tetangganya tersebut Sehingga dia memanggil Suamiku Suamiku coba lihat Tetangga yang sedang menjemur baju Tetangga yang sedang menjemur baju Pakaian yang dia cuci sangat kotor Buran Buran Dia tidak tahu cara mencuci Mencuci tidak becus Lalu suaminya hanya diam saja Tiap pagi dia melakukan hal demikian Dia menjelekkan tetangganya Bahwa tetangganya tidak becus Di dalam mencuci pakaian Seminggu berlalu Istrinya kaget Ketika dia menuju ke dapur Betapa kagetnya dia Ternyata Tetangga yang sedang menjemur pakaian Dia lihat bahwa Pakaian tetangga tersebut Kinclong Bersih sekali Dia panggil Suamiku Suamiku coba lihat Tetangga rumah kita yang sedang mencuci pakaian Wow pakaiannya sekarang bersih Kinclong Sang suami berkata Istriku Istriku Pagi Tadi pagi saya bangun lebih pagi Karena apa Karena saya mencuci Melap kaca jendela Dapur kita yang kotor Ketika mendengar hal itu Betapa malunya sang istri Karena selama ini Dia menjelek-jelekkan tetangganya Dia mengatakan bahwa Cara mencuci tetangganya Tidak benar Tidak baik Ternyata Yang dia Ternyata selama ini dia salah paham Yang kotor adalah Kaca jendelanya sendiri Bapak ibu saudara sekalian Ya Mari kita buang ya Kita jangan menghakimi Jangan merasa diri hebat Karena Kesombongan Adalah Awal dari Kejatuhan Selanjutnya kita belajar Dari salah satu Toko Alkitab juga Yaitu di dalam Istri Lot Di dalam Kejadian 19 ayat 26 Tetapi Istri Lot Yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang Lalu menjadi Tiang garam Bapak ibu saudara sekalian Salah satu Perintah Tuhan Kepada Lot Adalah Jangan Menoleh ke belakang Lot Dan kedua Anaknya Menaati Sedangkan Istri Lot Tidak Sehingga Dia Menjadi Tiang garam Pertanyaannya Mengapa Istri Lot Menoleh ke belakang Ada yang tahu Mengapa Istri Lot Menoleh ke belakang Bapak ibu Saudara sekalian Karena Pada saat itu Tidak ada Kaca spion Kalau ada Kaca spion Dia tidak akan Menoleh ke belakang Ini intermesos Saja ya Jadi bapak ibu saudara sekalian Lot Istri Lot Menoleh ke belakang Dia masih memikirkan Dihantui oleh Masa lalunya Sayang sekali ya Padahal Betapa ruginya Istri Lot Padahal Dia adalah Empat Salah satu Dali empat orang Yang memperoleh Anugerah Tuhan Yang mendapatkan Kasih karunia Tuhan Dia tidak mengalami Murka Allah Dia mendapat Hak istimewa Dari Tuhan Diselamatkan Tidak dimusnahkan Karena pada waktu itu Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Lot Istri Lot Mendapatkan Hak privilege dari Tuhan Hak istimewa Dari Tuhan Diselamatkan Tetapi Sayangnya Dia tidak Taat Dia mengabaikan Keselamatan itu Dia menoleh Ke belakang Sehingga Menjadi Tiang Garam Kita melihat bahwa Istri Lot Mata istri Lot Adalah mata yang tidak mau Move on Tidak mau kehilangan Terhantui Masa lalu Mengingat Kedagalan Masa lalu Dan merasa diri Paling hebat Paling benar Amsal 4 Ayat 25 Disana dikatakan Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Sekali lagi Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Bapak Ibu Sedara sekalian Jangan kita dihantui Oleh masa lalu kita Jangan kita dihantui Oleh kegagalan Di masa lalu Masa lalu kita Kita harus bergerak maju Fokus ke depan Memandang terus ke depan Bersama Tuhan Kegagalan Akan diubah Menjadi keberhasilan Bersama Tuhan Kekalahan Akan diubah Menjadi kemenangan Karena Kita adalah orang percaya Kita adalah orang pemenang Bahkan Lebih Dari Pemenang Ada amin Sudaraku Ya Berikutnya kita akan belajar Dari Tokul Alkitab Yaitu Di dalam Yohanes Pasalnya Yang ke 20 Ayat 25 Kita akan belajar Dari Thomas Maka kata murid-muridnya Yang lain itu Kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata Kepada mereka Sebelum aku melihat Bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan Jariku ke dalam Bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku Kedalam lambungnya Sekali-kali Aku tidak Percaya Bapak ibu Saudara sekalian Thomas memiliki Keragu-raguan Mata yang Tidak percaya Sebelum aku melihat Aku Belum Percaya Mungkin kita berkata Selama ini Kita sudah setia Sudah ke gereja Kok sampai saat ini Kita belum mengalami Pertolongan Tuhan Ya Hidupku belum dipulihkan Saya belum mengalami Mujisat Tuhan Akhirnya Kecewa Sakit hati Marah Bahkan ada yang Meninggalkan Tuhan Pagi hari ini Firman Tuhan Mengingatkan kita Walaupun kita Belum melihat Kita Percaya Tuhan Saat ini saya Belum melihat Pertolongan Tuhan Tetapi saya yakin Dan percaya Pertolongan Tuhan Tepat Pada waktunya Tuhan Pada saat ini Saya belum melihat Mujisat Tuhan Tetapi saya Percaya Satu waktu Ada mujisat besar Yang Tuhan Siapkan Untuk saya Saya pasti sembuh Saya pasti dipulihkan Bapak Ibu Sedara Sekalian Pagi hari ini Sekali lagi Firman Tuhan Mengingatkan kita Walaupun kita Belum melihat Ayo Mari kita percaya Kita percaya Karena iman Adalah Percaya Walaupun belum melihat Kalau kita Melihat Setelah percaya Itu bukan namanya Iman Itu namanya fakta Iman adalah Bersyukur Walaupun belum Menerima Kalau kita Menerima Baru kita Bersyukur Orang lain Juga bisa Lakukan Mari kita Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Memiliki Mata Iman Jika kita Melakukannya Maka segala Sesuatu yang Terjadi Itu mendatangkan Kebaikan Buat Kita Semua Hal yang Terakhir Penutup Adin Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi hari ini Pesan Tuhan Buat kita Ayo mari kita Buang segala Kesombongan Ganti dengan Hidup yang Rendah Hati Buang segala Kegagalan Masa lalu Jangan Dihantui Masa lalu Ganti dengan Kita memandang Kedepan Kita Move on Dan yang ketiga Buang Ketidakpercayaan Buang segala Keraguan Ganti dengan Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Mata adalah Pelita tubuhmu Jika matamu Baik Teranglah Seluruh Tubuhmu Tetapi Jika Matamu Jahat Gelaplah Tubuhmu Demikianlah Firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih